Intro Sejak merebaknya virus COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memutuskan rantai penyebaran virus dengan melarang masyarakat untuk berkegiatan di keramaian dan menghimbau masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah. Kebijakan ini tentu berdampak pada masyarakat yang menggantungkan hidup dengan pendapatan harian dan keluarga kurang mampu. Terkait dengan hal tersebut, LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan di bawah yayasan muslim bersaudara Payakumbu turun ke lapangan untuk memberikan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di kota Payakumbu. Paket-paket sembako ini diantar langsung oleh relawan ke rumah-rumah warga. Bantuan sembako ini disambut haru oleh warga kurang mampu yang tidak menyangka akan menerima bantuan. Dari keterangan Ketua Yayasan Muslim Bersaudara Payakumbu Nasril, dalam menghadapi situasi sekarang ini, program Yayasan Muslim Bersaudara Payakumbu menargetkan dapat mendistribusikan seribu paket sembako kepada masyarakat atau keluarga terdampak ekonomi akibat virus corona. Pihak yayasan sendiri juga menerima donatur yang ingin berdonasi untuk kaum do'afa yang terkena imbas corona ini. Dengan bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak. Dalam rangka, kita membantu seorang saudara kita yang terkena dampak oleh wabah yang saat kini menjalat wabah dari virus corona. Kita disini membantu warga yang lebih dipokuskan kepada mereka yang pekerja harian lepas, seperti para pedagang yang pedagang ke sekolah-sekolah, kemudian juga para puruh harian, kemudian juga orang-orang yang secara permanen itu sakit. Seperti kemarin kita membantu orang yang sakit gula. Kami sepakati namanya program seribu paket sembako gratis untuk keluarga yang tidak mampu. Senang, Ibu Mursa senang, ada bantuan, senang masalah ada corona sekarang kan, jadi penghasilkan nggak ngontak gitu. Terima kasih banyak. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Agung Selistio, INews melaporkan. Terima kasih.